Halo semuanya, kita masih membahas tentang JSON setelah di video sebelumnya kita sudah bahas apa itu JSON, bagaimana cara buatnya, dan bagaimana cara bekerja dengan JSON secara sederhana. Pada bagian ini kita akan lanjutkan lagi untuk mencari tahu bagaimana cara bekerja dengan JSON tapi menggunakan study case yang lebih nyata. Karena di materi sebelumnya kita hanya mengambil data lalu cetak dengan vardam ataupun konsolok. Itu cuma buat mengecek saja apakah JSONnya sudah berhasil diambil atau belum. Tentu di situ teman-teman bisa melakukan apapun terhadap datanya, baik itu mengelolahnya ataupun menampilkan ke halaman websitenya. Pokoknya di situ saya menjelaskan cara penggunaan dua fungsi yang berbeda. Nah sekarang kita akan membuat website sederhana menggunakan data dari JSON, sehingga nanti teman-teman dapat gambaran ketika ingin membuat sebuah rest client yang sederhana itu seperti apa. Dan kali ini kita akan mencoba membuat websitenya dengan dua bahasa pemograman, yaitu PHP dan JavaScript, di mana kita akan membuat sesuatu yang sama persis tapi yang satu pakai PHP dan yang satu lagi pakai JavaScript. Study case-nya apa? Study case yang kita buat itu membuat menu DJ Kodonat. Tenang saja, saya sudah sediakan file-nya. Kalian bisa download atau minta ke instruktur yang sedang berjaga supaya teman-teman di sini bisa ngoding sama-sama. Nah di file download itu, saya sudah kumpulin menu-menu apa saja yang tersedia di dalam DJ Kodonat-nya. Dan saya kumpulin dibuat dalam bentuk JSON seperti ini. Jadi teman-teman buka download.json kalau sudah mendownload-nya, di mana di sini saya punya sebuah objek yang isinya pasangan key dan value. Key-nya adalah menu, value-nya adalah array. Dan di dalam array-nya terdapat banyak objek. Nah ini objek-objek yang ada di dalam menu DJ Kodonat-nya. Jadi ini adalah cara saya untuk menerjemahkan menu di dalam DJ Kodonat-nya. Seharusnya kalau teman-teman sudah mendownload, maka teman-teman akan melihat dua buah file. Yang pertama download.json, ini adalah datanya, data json-nya. Dan satu lagi folder image. Ini adalah gambar-gambar dari menu yang ada di dalam DJ Kodonat-nya. Jika sudah di-download, kita akan mulai ngoding-nya. Sekarang saya minta buka kembali folder htdocs-nya. Kemudian kita masuk ke folder API dasar, folder yang sebelumnya sudah kita buat. Silakan pindahkan isi file download-nya ke dalam folder ini. Nanti kurang lebih ada folder namanya jko-web. Di dalamnya ada beberapa file yang kita butuhin. Terus folder jko-web ini adalah folder website kita. Kita akan masukkan ke bagian text editor-nya. Kita gunakan sublime text untuk menuliskan kodenya. Nah, di bagian sini yang pertama kita akan coba bekerja dengan data json menggunakan php. Coba teman-teman buka latihan.php. Tentu struktur tampilannya sudah saya sediakan. Jadi teman-teman tidak perlu pusing lagi mikirin HTML dan CSS-nya. Saya sudah gunakan template dari bootstrap 4. Tentu di sini juga teman-teman harus familiar dengan bootstrap-nya. Nah, di sini saya tidak membahas terlalu jauh tentang HTML dan CSS-nya. Silakan dipelajari lagi. Nah, sekarang kita fokus saja bagaimana cara menampilkan data dari json. Kalau kita lihat lagi datanya seperti ini. Ini adalah data json yang valid. Ceritanya kita mau ambil data ini untuk kita tampilkan ke halaman websitenya. Itu kasusnya. Ingat, ini struktur yang saya buat. Dimulai dari objek, kurung-kurawal, pembuka penutup. Di dalamnya ada key, menu, isinya adalah array. Isi dari array ada beberapa objek yang kita simpan. Dia terdiri dari kategori, yaitu string, nama string, lalu gambar string. Jadi semuanya kita buat bertipe string. Itu tergantung kebutuhan datanya. Jadi di sini saya akan mengambil data menggunakan php. Kalau pakai php, pertama kita siapkan dulu datanya di atas. Kalau teman-teman masih ingat, di video sebelumnya kita punya variable text. Pastikan pembuka penutup php. Kita punya variable text yang diisi dengan file json-nya. Kita akan ambil menggunakan file gets contents. Lalu lokasi file json-nya ada di mana. Pada kasus ini adalah langsung ke file-nya, yaitu donut.json. Kalau teman-teman buat folder baru, namanya data, lalu json-nya kita pindahkan ke dalam folder, maka lokasinya berubah menjadi data.donut.json. Seperti ini. Jadi file json-nya sekali lagi ada di dalam folder data, lalu kita akses data json-nya. Tinggal kita terjemahin nih, menjadi array. Yang kita lakukan, encode apa decode? Decode ya, karena kita ingin merubah data json ini ke dalam array. Jadi tulisnya, ya json, decode, lalu variable text. Jadi text ini adalah json-nya. Terus kalau kita mau jadi objek apa array? Kalau saya tulis true, berarti dia berubah menjadi array. Sampai di sini, kita simpan ke variable menus. Jadi variable menus ini berisi array asosiatif, kalau teman-teman tampilkan. Kalau kita buktikan, kita gunakan vardam, melihat isi variable menus-nya. Di save, lalu jalankan. Kita buka browsernya, ketikan localhost.api dasar, holdernya, lalu kita ke jco.web.access.latihan.php. Nah ini dia hasil data dari json menus-nya. Kita sudah berhasil mendapatkan data dari data json-nya. Terus data ini nanti akan kita akses satu per satu untuk ditampilkan ke dalam konten web-nya. Dan kurang lebih tampilannya seperti ini, saya baru buat bagian navbar untuk menu-menu dari website jco.donut-nya. Kalau teman-teman balik lagi ke text editor, ke bagian donut.json. Teman-teman ingat format json-nya seperti ini. Kita harus masuk dulu ke objek menu, baru bisa mengakses data-data menunya. Karena yang kita butuhkan adalah data array ini. Data array ini yang akan kita ambil satu per satu untuk ditampilkan ke dalam halaman web-nya. Berarti kalau misalnya saya mau mengakses tulisan Avocado Dicaprio ini ke layar, kira-kira saya tulisnya apa di sini. Jadi saya mau echo untuk mendapatkan nama ini. Berarti kita akan masuk dulu ke objek menu. Jadi kita akses variabelnya, lalu kurung kotak, masuk ke bagian key menu. Ini adalah array. Nah kita masuk ke bagian sini. Kalau sudah masuk ke array, berarti kita akan akses index menu. Index keberapa yang mau kita akses? Avocado Dicaprio ini itu index yang pertama atau index ke 0. Berarti kita akses index ke 0. Karena array mulai dari 0. Kalau teman-teman mau mengakses data ini, berarti index keberapa tuh? Ini 0, ini 1, ini 2. Lalu apa yang mau diakses? Kita akan akses namanya. Teman-teman bisa mengakses kategori ataupun deskripsinya. Oke, kita tulis seperti ini. Kita jalankan, maka dapat tuh nama si menu-nya. Nah ini kalau teman-teman menampilkan spesifik. Nah gimana caranya kalau kita ingin mendapatkan daftar menu keseluruhannya? Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita akan coba tampung dulu si dolar menu sini. Saya mau mendapatkan daftar menu keseluruhannya dengan mengakses index menu. Index menu adalah array asosiatif. Kalau sudah seperti ini, ya kita tinggal looping saja dolar menu-nya. Di sini kita akan melakukan perulangan terhadap kolom card-nya. Karena di sini saya belum punya, kita buat aja div container. Lalu kita copy paste konten card-nya. Saya akan paste di bagian sini. Tapi sebelum saya paste, saya buat sebuah row. Lalu kita buat kolomnya sekitar 4%. Lalu di dalam kolom 4 ini, kita akan masukkan konten card-nya. Nah konten card ini dari template bootstrap. Saya sudah copy. Teman-teman silakan buka get bootstrap-nya. Lalu ambil template card-nya. Saya buat 3 kolom di 1 baris. Maka saya tulis 4 di sini. Karena di bagian sini akan saya looping. Seperti biasa kita buat tag php. Kita for each. Ini pembuka. Lalu kita tutup di bagian bawah. Kita tulis php and for each. Kemudian kita akan looping si variable menu-nya. Buat nama liasnya, yaitu dollar menu. Tanpa menggunakan S. Harusnya kolom card-nya ini diduplikasi menjadi banyak. Berdasarkan jumlah menu yang ada di dalam JSON-nya. Kita coba lihat saja. Nah ini dia. Datanya ditampilkan seperti ini. Ini template card-nya. Walaupun di sini saya sudah berhasil melakukan perulangan terhadap data menu-nya. Cuma yang kita tampilkan hanya data card yang datanya masih sama. Nah tugas berikutnya kita tinggal ganti sesuai dengan data array-nya. Kita akan tampilkan mulai dari namanya, kategorinya, deskripsinya, begitu pun untuk gambarnya. Berarti di bagian sini kita akan ubah untuk card header-nya. Kita buat tag php. Kita nulis seperti ini. Eho, dollar menu, kurung kotak. Lalu kita akses namanya. Kita lihat, refresh, nah ini dia. Data namanya sudah diganti semua berdasarkan data JSON. Lalu untuk deskripsinya, kita ambil dengan php. Eho, dollar menu, kurung kotak untuk deskripsinya. Namanya disamakan. Deskripsi. Ini si detail. Untuk bagian ini kita akan tampilkan gambar. Lalu php. Eho, dollar menu, kurung kotak, gambar. Ini kita paste ke bagian sini. Oke cukup itu. Kita tambahkan lagi aja. Palagraph. Kategori. Kategorinya, php. Eho, dollar menu, kurung kotak, kategori. Sudah ya. Seperti ini. Kita kembali ke dalam browsernya. Deskripsi. Oh ini salah. Deskripsi. Oke. Ini dia hasilnya. Nah ini berikut tampilan hasil menusnya yang ada di dalam Jekodonat. Tapi gambarnya belum ada. Kita akses folder image baru gambarnya. Kita refresh. Oh, besar ya. Kita kasih width aja. Widthnya sekitar 80. Oke. Ya kurang lebih seperti ini. Gimana teman-teman? Jadi itu dia. Kalau teman-teman menggunakan php dalam mengambil data jasonnya. Kita akan coba menggunakan javascript di pertemuan selanjutnya.